Shalom para pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara yang sama, dan kali ini kita akan membahas mengenai ajaran gereja Advent tentang makanan. Dan saya telah mengundang kembali pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang berada di Amerika. Shalom Pak Pendeta. Shalom Evangelist Stephanus, Shalom Pemirsa yang berbahagia. Pak Pendeta, puji Tuhan kita bertemu kembali. Dalam unggahan video, ada disebutkan mengenai makanan Pak Pendeta. Salah satu pandangan mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melarang makanan apa saja. Malah masalah makanan ini jangan jadi beban bagi kita, apalagi Yesus telah mati di Golgotha, Dia telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Sehingga ajaran gereja Advent itu sebenarnya melarang orang makan makanan yang haram. Contohnya, sebenarnya dasarnya itu apa pendeta? Mengapa mengenai cara makanan dan jenis makanan mesti dilarang-larang? Yesus kan sudah mati di Golgotha untuk manusia pendeta. Tolong pendeta bisa berikan tanggapan untuk hal ini? Ya, ini adalah satu perkara yang sangat menarik sekali dan kita masih-masih mengetahui bahwa memang masalah Yesus yang telah mati di Golgotha itu adalah masalah kita punya kerohanian. Namun ternyata bukan hanya masalah kerohanian. Kita coba lihat dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Jadi kita punya jiwa kan kita baik oleh sahab kita telah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi Alkitab juga berkata, hendaklah engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Kalau berbisah tentang sehat, itu dengan senjata termasuk kepada kita punya fisik ya, mental. Bukan hanya kerohanian. Dan kita dapatkan bahwa memang kita harus menjaga tubuh kita agar kita sehat. Dan itu prinsipnya ada di dalam Alkitab semua. Misalnya dalam Efesus 5 ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itu berarti bahwa kita berhutang kepada diri kita sendiri. Sebab kalau kita punya mobil yang kita harus rawatkan mobil kita, mencuci secara regular, harus ganti oli. Kemudian kita perlu memelihara tubuh kita agar tetap sehat. Kemudian kita pun berhutang kepada keluarga dan lingkungan. Apa yang ditulis dalam Alkitab dalam Roma 14 ayat yang ke-7? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ini adalah satu perkara yang sangat penting yang harus diingat oleh umat Kristen. Kenapa? Bila seorang itu sakit, maka diperlukan orang lain untuk menolong merawatnya. Saya pernah tahu ada orang yang harus merawat istrinya yang kena stroke untuk 20 tahun. Ada seorang istri yang harus merawat suaminya yang kena stroke untuk 25 tahun. Padahal itu adalah satu penyakit yang dapat dihindarkan kalau seandainya seorang itu mempunyai pola hidup yang baik. Jadi kalau begitu, kalau kita sakit harus ada orang yang merawat. Jadi kita ingat, kita berhutang kepada keluarga kita sendiri. Kemudian kita pun berhutang kepada Tuhan. Kita coba lihat kepada apa yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ini adalah satu perkara yang sangat penting yang orang Kristen harus ingat. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, bukan? Kita telah dibayar dengan harga tunai supaya kita dapat memuliakan-akan Allah. Dan kematian Yesus di kayu palang bukanlah satu hal yang mudah. Ini adalah satu harga yang sangat mahal. Bagaimana Tuhan sendiri telah datang ke dunia ini hidup sebagai manusia dan ia mati untuk dosa saudara dan saya. Jadi kita punya tubuh ini milik Tuhan. Oleh sebab tubuh kita milik Tuhan, kita harus jaga tubuh kita sesehat mungkin. Di samping itu, jika kita menghancurkan tubuh kita atau merusak tubuh kita, Allah kan bisa merusak tubuh. Artinya menghancurkan tubuh kita. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Jadi tubuh kita adalah baik Allah. Itulah sebabnya kita harus jaga sesehat mungkin. Bukan hanya itu. Ya kita menyembah Tuhan juga dengan tubuh kita. Apa yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-1? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati. Penyembahan akan Tuhan. Dikatakan mempersembahkan tubuh kita. Nah, kira-kira tubuh yang bagaimana yang kita akan persembahkan kepada Tuhan? Dan setelah kita ingin mempersembahkan tubuh yang sehat. Yang Tuhan dapat gunakan untuk jaga waktu yang lama. Jadi pelayanan kita boleh selama mungkin. Namun betapa sering kita tidak memiliki pola hidup yang sehat. Kita punya tubuh itu yang disakit-sakitan. Bagaimana kita akan menyembah Tuhan dengan tubuh kita yang sakit-sakitan? Dan bagaimana, apa yang mempengaruhi kita punya kesehatan tubuh? Kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita memuliakan Allah? Melalui makanan kita, minuman kita, apapun yang kita buat. Itu semua haruslah memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Jadi ini satu perkara yang sangat penting. Menjadi dasar kenapa kita sebagai orang Kristen harus memelihara tubuh kita sesehat mungkin. Baik pendeta, tetapi anehnya video tersebut mengunggah begini. Tuhan kan tidak pernah melarang. Bahkan Adam dan Hawa pun makan babi katanya. Jadi Tuhan tidak melarang Nuh juga dan Abraham apa saja dimakan. Dan masalah makannya itu kan hanya untuk orang Israel sebenarnya pendeta. Bagaimana pendeta menanggapi pernyataan orang yang mengunggah video tersebut? Jadi waktu saya membaca, atau mendengar, atau menyaksikan video tersebut, saya sendiri terheran-heran. Dia kata, Tuhan tidak pernah melarang Adam dan Hawa untuk makan apa saja. Ataupun kepada Nuh juga, dia bisa makan apa saja. Rupanya lupa, Bapak Tuhan itu telah memberikan gambaran A, makanan apa yang mereka bisa makan. Kita coba lihat dalam kejadian satu yang dua puluh sembilan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi inilah makanan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Itulah yang makanan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan babi untuk jadi makanan kepada mereka. Nah, kemudian di samping itu, sesudah dosa, maka Tuhan memberikan tambahan makanan kepada mereka. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di Padang akan menjadi makananmu. Jadi tumbuh-tumbuhan di Padang. Apa maksudnya? Ini berbicara mengenai masalah sayur-sayuran. Jadi manusia mulai makan sayur-sayuran sesudah berdosa. Jadi mereka mulailah makan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Dan itu diberikan untuk 10 generasi lamanya. Tetapi ada suatu peristiwa, yaitu peristiwa airbah, di mana tumbuh-tumbuhan itu musnah dan sebagainya. Untuk itu Tuhan telah memberikan kepada mereka penuntun untuk makanan. Sebelum itu saya ingin disampaikan bahwa orang-orang yang memakan makanan vegetarian, seperti makanan Adam dan Hawa itu, apa yang terjadi? Vegetarian, menderita penyakit kronis itu lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak vegetarian. Orang vegetarian lebih kurang menggunakan fasilitas rumah sakit. Obat-obatan yang digunakan orang yang tidak vegetarian hampir dua kali lipat dari orang yang vegetarian. Jadi mengikuti akan prinsip hidup seperti di Taman Eden, ataupun 10 generasi yang pertama itu menyebabkan seorang itu dapat lebih sehat. Kemudian apa yang terjadi tentang sebelum airbah. Tuhan mulai memberikan kepada mereka satu penuntun untuk binatang yang akan dimakan. Kejadian 7 ayat 1 dan 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau lah yang kulihat benar dihadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, satu pasang jantan dan betinanya. Jadi inilah suatu jawaban untuk saudara yang membuat akan video tersebut yang mengatakan bahwa untuk Nuh dia bisa makan apa saja. Loh, yang jelas Alkitab katakan bagaimana? Sudah dibagi makanan itu, yaitu binatang itu antara yang haram dan halal. Jadi bukan dimulai pada sejaman Musa. Itu peraturan mengenai masalah haram dan halal. Tetapi sudah diberikan kepada Nuh. Itulah sebabnya tujuh pasang yang masuk ke dalam batra tersebut. Dan apa yang terjadi? Oleh sebab mereka makan makanan vegetarian, maka kita bisa lihat Adam itu umurnya sampai 930 tahun. Metru salah. Keturunan yang ketujuh sesudah Adam masih hidup 969 tahun. Luar biasa sekali. Kemudian Nuh sendiri, dia hidup 930 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Oleh sebab sesudah Nuh, mulai orang makan daging, maka makanan manusia itu, artinya umur manusia itu makin lama makin menurun. Sampai Nahor itu hidupnya hanya 140 tahun. Coba kita lihat hidup rata-rata sekarang sekitar 70 tahun. Kemudian umur manusia sebelum airba. Sepuluh generasi. Kalau kita rata-ratakan itu sekitar 900 tahun. Kita coba lihat di sini. Rata-rata 912 tahun. Tetapi 10 generasi sudah airba, rata-rata adalah 317 tahun. 317. Jadi kita bisa lihat akan perbedaan antara usia manusia sebelum makan daging dan sesudah makan daging. Jadi sesudah airba, tumbuh-tumbuhan musnah secara sempurna sehingga Tuhan membiarkan manusia untuk memakan daging. Tetapi ada peraturan. Kalau dikatakan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, jangan pikir kalau semua bergerak. Itu makanan kita. Lalat juga adalah bergerak, bukan berarti itu adalah makanan kita. Tetapi yang dimaksudkan ialah kepada kita dan telah diberikan suatu makanan tetapi harus tahu apa yang bisa makan. Ada 3 kualifikasi untuk makan daging. Yang pertama, darahnya harus dialirkan. Kejadian 9 dan 4. Kemudian hanya makanan halal dapat dimakan. Kita sudah bahas tadi dalam kejadian 7 ayat 2. Dan itu dijelaskan lagi dalam imamat 11 ayat 1 sampai 28. Kemudian hindarkan pembunuhan yang tidak diperlukan. Jadi kalau seandainya ada cukup makanan-makanan yang tumbuh-tumbuhan, maka tidak perlu kita harus sembelih ayam untuk makan siang misalnya. Kenapa? Sebab Tuhan mengandaki supaya kita itu mempunyai tubuh yang sehat. Jadi kesimpulan soal makanan itu saya ingin berikan sebagai berikut. Di Taman Eden, Tuhan telah memberikan peraturan mengenai makanan. Makanan sebelum dosa adalah buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Setelah dosa, Tuhan memberikan sayuran. Pada waktu air bah, Tuhan memberikan makanan daging. Makanan daging yang telah diberikan kepada zaman Nuh. Oleh sebab buah-buahan dan sayuran itu telah musnah. Makanan daging telah dipisahkan antara haram dan halal pada waktu zaman Nuh. Jadi inilah yang harus jelas. Jadi kepada yang buat itu video yang katakan bahwa Nuh itu bisa makan segala macam. Ayat itu dari kejadian tujuh ayat satu dan dua harusnya cukup jelas untuk katakan. Haram dan halal sudah dibedakan waktu zaman Nuh. Ya, Pak Pendeta. Pengunggah video juga dan beberapa mereka ada yang berkata. Makanan bukan yang utama. Nah, oleh sebab itu pengunggah video juga menyebutkan juga bahwa aturan makanan haram dan halal hanya untuk orang Israel. Untuk hari ini nggak perlu. Sebab masalah makanan ada sebagian daripada peribadatan mereka. Kalau hari ini kan nggak perlu. Nggak ada makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi. Sebab itu masa sejak masa Kristus ada, kita cukup berbakti dengan roh dan kebenaran. Makanan bukan masalah utama. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Ya, memang itu saya dengar pengunggah itu video itu mengatakan demikian. Tetapi kita coba lihat ya. Kita jangan membatasi penyemahan kepada Allah ya. Sebab kita diminta untuk berbakti pada baik kudusnya ya. Berbakti dengan tubuh kita. Berbakti dengan membantu anak jatim dan janda dan sebagainya. Misalnya, bisa baca Habakkuk 2.20. Tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Jadi kita harus, kalau datang kita ke baik kudus atau kepada gereja dan sebagainya, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Itu adalah peribadatan kita ya. Sementara kita berbakti dengan roh dan kebenaran, jangan lupa kita harus sesuai dengan kebenaran ya. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Dan firman Allah yang mengatakan bahwa kita harus datang untuk berkumpul bersama-sama ya. Untuk berbakti. Baik, di samping itu, jangan lupa bahwa bukan hanya orang Israel yang beribadah dengan tubuh mereka ya. Dengan tata cara hidup mereka. Tetapi juga kita juga. Kita lihat, kita baca lagi Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kebenaran Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kita beribadah bagaimana dengan memiliki tubuh kita yang sehat ya. Dan di samping itu, kita ingat ini adalah Yaakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi, ini yang kita mau coba ajak kepada pembuat video tersebut yang seorang pendeta sebenarnya ya. Tetapi, perlu untuk diingatkan bahwa kita beribadah kepada Allah dengan roh dan kebenaran. Dan kebenaran itu juga yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita berbakti. Yaitu berkumpul, berhimpun bersama-sama, mendengarkan firman Allah, memuji akan nama Allah. Kemudian di samping itu, jangan lupa tubuh kita juga perlu mempunyai tubuh yang sehat sebab kita perlu berbakti dengan tubuh kita. Tetapi juga bukan hanya itu. Yaitu menolong mereka yang yatim piatu dan sebagainya, janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu pun merupakan suatu ibadah kepada Tuhan. Dikatakan ibadah yang murni. Jadi, ini adalah satu perkara yang sangat penting kepada kita masing-masing. Nah, Pak Pendeta, apakah pendeta bisa jelaskan peraturan haram dan halal itu termasuk juga bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus? Sebab berulang kali dikatakan, itu bukan yang utama soal makanan. Nah, sekarang pendeta bisa jelaskan secara Alkitabia ini bahwa sesungguhnya ada peraturan mengenai haram dan halal masih berlaku pada zaman Kristus yang dia kedagi kepada kita. Untuk kita yang turuti. Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama yang saya ingin katakan, hukum kesehatan adalah agar supaya orang Israel sehat. Betul tidak? Betul. Supaya orang Israel sehat, kan? Ya. Kalau Tuhan mau orang Israel sehat, apakah Tuhan mau kita juga sehat? Sudah tentulah. Sudah tentu. Ya. Sudah tentu. Jadi kita coba lihat. Ya. Supaya kita sehat, apa yang dikatakan di dalam Alkitab dalam keluaran 15 ayat 26. Firmannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan mematang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini satu perkara yang sangat penting. Kalau kita mengikuti akan kendak Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa orang Israel itu akan sehat. Ya. Mereka itu akan sehat dan penyakit yang diberikan kepada orang Mesir itu tidak akan terjadi kepada orang Israel. Nah, untuk itu kita harus lihat, ya. Kita harus meneliti penelitian daripada orang-orang Mesir, ya. Mereka punya mumi menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah benar sekali, ya. Kenapa? Ternyata, kita ambil contoh ini adalah mumi daripada Ramses yang kedua, ya. Dari Mesir, ya. Dia ternyata meninggal oleh sebab apa? Oleh sebab serangan jantung, ya. Waktu dibuat, diperiksa dia punya pebuluh darah, ternyata ada penyempitan pebuluh darah, dan dia mempunyai apa yang disebut sekarang kita kenal dengan Arterosclerosis, ya. Nah, jadi cukup banyak sekali mumi-mumi yang telah diperiksa. Nah, ini salah satu kita coba lihat, oke. Mumi yang dibuat oleh dokter, artinya penelitian dari dokter Rosalie David dari Manchester University dari England, oke. Dan ini bukan sembarangan. Banyak sekali mumi-mumi dan dia lihat akan pebuluh-pebuluh darah yang... yang tersumbat, oke. Dia mengadakan X-ray kepada 14 ribu mumis. Coba bayangkan ini. Dan ternyata orang-orang Mesir umumnya mempunyai penyakit. Penyakit apa? Penyakit jantung, kanker, arthritis, ya. Kemudian obesitas, kemudian tekanan darah tinggi, rematik, kemudian STD, ya. Ini adalah sexual transparant diseases, oke. Jadi ini adalah penyakit mengenai masalah oleh sebab hubungan yang tidak normal di dalam hubungan seksual. Kemudian adanya penyakit menular seksual. Oke. Jadi ini adalah satu penyakit-penyakit yang modern kan sekarang. Yaitu penyakit jantung, ataupun juga cancer, ataupun arthritis, ataupun obesitas, ataupun juga tekanan darah tinggi, ya. Ataupun juga rematik. Itu terjadi kepada orang-orang Mesir. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu ikut akan berhukum-hukum kesehatan, ataupun juga menurut Tuhan, penyakit ini kamu tidak akan derita. Jadi itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita makanan yang terbaik, ya. Yaitu makanan itu haruslah makanan yang, kalau makanan dari binatang yang berkaki empat, haruslah mempunyai memamah biak dan juga kukunya terbelah. Itulah sebabnya, itulah yang kita harus ingat, ya. Nah, kemudian dari, sekarang kita coba lihat dari ikan-ikan ataupun binatang yang hidup di air, oke. Imamat 11 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi apa yang kita bisa makan? Ternyata yang boleh kita makan adalah yang bersisik dan yang bersirip. Jadi kalau seandainya tidak bersisik dan tak bersirip, ya. Seperti udang atau tiram dan sebagainya, itu tidak boleh kita makan. Kemudian, kita coba lihat lagi Imamat 11 ayat 9 dan 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai. Dari segala yang berkeriapan di dalam air. Dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air. Semuanya itu kejijikan bagimu. Waduh, bukankah ini makanan-makanan yang enak, ya. Ya, Saudara Stefanus sering makan ini kan dulu. Oh, saya juga makan biasa. Tadi yang disebutkan bersisik dan artinya yang tidak memamah biak. Ataupun yang kukunya terbelah. Kita harus hindarkan seperti makanan-makanan babi dan sebagainya. Saya dulu adalah pemakan babi dan sebagainya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, maka saya dapat menguasai akan kelemahan tersebut. Dan juga saya adalah pemakan udang, pemakan kepiting. Nah, apa yang terjadi? Apakah betul ini binatang laut atau seafood misalnya yang tidak mempunyai sirip dan juga sisik itu adalah berbahaya? Maka penelitian sewaktu Perang Dunia Kedua. Penerbang Amerika dan penerbang dari angkatan laut daripada Amerika, banyak yang tertembak jatuh, bertahan dengan memakan makanan laut, namun menjadi sakit-sakitan. Jadi pemerintah telah mempekerjakan seorang yang bernama Bruce Halstead. Dan ini orangnya, seorang marine biologist. Jadi dipekerjakanlah dia, dikasihnya kapal, kemudian mengadakan penelitian kira-kira ikan-ikan apa yang bagus untuk dimakan dan ikan-ikan apa yang tidak bagus untuk dimakan. Dan sesudah itu, Dr. Bruce Halstead itu dengan gaji yang tinggi diberikan sebuah kapal, kemudian akhirnya membuat sebuah manual. Manual tersebut untuk para penerbang Amerika. Gambar-gambar di manual menunjukkan jenis ikan yang dapat dimakan dan yang tak dapat dimakan. Kemudian apa yang dia tulis? Jika lo manual ini hilang, ingat saja satu hal. Jika memiliki sirip dan sisik, dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik seperti kepiting, udang karang, atau udang tiram kerang, jangan kamu makan karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Wah, luar biasa sekali. Ini marine biologist untuk abad ke-20 telah menunjukkan kebenaran daripada Alkitab. Jadi kalau Tuhan katakan, jangan kamu makan ini adalah untuk kesehatan. Supaya kita hidup lebih sehat. Oke, pernyataan barlogis abad ke-20 menggaungkan firman Tuhan. Ini satu perkara yang sangat penting untuk disadari oleh kita semua. Terima kasih pendeta. Semakin jelas, semoga yang mengunggah video dapat mendengarkan baik-baik dan kembali membuka Alkitabnya. Namun sangat disayangkan, di dalam unggahan tersebut dia mengutip dalam Matthew 15 ayat 11. Dia katakan begini, Yesus pernah berkata, Dengar dan cangkarlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, mungkin pendeta bisa tolong jelaskan tentang ayat ini. Apakah demikian yang Yesus maksudkan? Atau apa yang dimaksudkan Yesus dengan kalimatnya di dalam Matthew 15 ayat 11 ini? Jadi kalau kita ambil ayat, dengan senjata kita harus mengambil secara keseluruhan. Oke, masalah dari Matthew 15 ayat 11. Konteksnya, yaitu makan dengan tidak membasu tangan. Jadi mereka itu, murid-murid itu dikritik. Jadi, kenapa mereka tidak membasu tangan? Maka waktu itulah Yesus memberikan ayat tersebut. Jadi, dengan memberikan akan ayat tersebut, maka orang langsung berpikir, Oh, kalau begitu selama masuk itu tidak apa-apa. Tetapi itu berbicara mengenai masalah makan dengan tidak basu tangan. Bukan mengenai masalah haram dan halal. Buktinya apa? Sampai kepada kisah pasal 10, Petrus tetap tidak mau makan makanan haram. Itu adalah untuk sekitar 20 tahun kemudian. Coba kita lihat, Markus 7 ayat 19. Ada orang yang salah mengerti dengan ayat ini yang juga hampir sama seperti dengan tadi. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi, dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini bukan Yesus yang katakan, tetapi Markus yang katakan memberikan komentar. Tetapi yang dia maksudkan adalah apa? Semua makanan yang ada di dalam perjamuan itu, yang dimakan dengan tanpa basu tangan. Sebab kalau waktu itu langsung semua makanan itu halal, apakah Petrus akan makan? Waktu disuruh makan di kisah pasal 10. Sudah pasti. Sebab masanya, untuk masalah haram dan halal, sudah lewat. Tetapi Petrus tetap tidak mau makan. Kita coba lihat kisahnya ya. Supaya kita lihat dari kisah 10 ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, dan semblilah, makan dan makanlah. Jadi Petrus melihat di daun kayalnya, akan binatang-binatang seperti harimau, atau monyet, atau tikus, atau segala macam termasuk babi, dan makan dan bangkitlah, semblilah dan makan. Tetapi dia tidak mau makan. Ini terjadi sampai tiga kali. Nah, Petrus, apa yang dikatakan oleh Petrus? Kisah 10 ayat 15. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, dan yang tidak akhir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, kalau saja makanan haram dan halal itu sudah tidak dibedakan lagi, artinya Yesus sudah katakan semua makanan bisa dimakan, apakah Petrus akan makan? Makan! Oleh sebab sudah diizinkan, tetapi ternyata Petrus tetap tidak makan. Tetapi dia pikir-pikir dia tidak makan, tetapi dia pikir-pikir, apa artinya ini? Kita lihat dalam kisah 10 ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Kemudian, siapa ini Cornelius? Ya, dia adalah orang kafir, bukan? Kemudian akhirnya, jelaslah arti daripada kayal tersebut. Dalam kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, kita bisa lihat, Bapak. Ini arti daripada ayat tersebut, atau pengalaman, ataupun kaya penglihatan yang dilihat itu, yaitu supaya kita jangan membeda-bedakan manusia. Apakah orang Gerika, atau orang Yahudi, ataupun orang Hitam, ataupun orang Tiohwa, semua sama saja. itulah arti daripada kaya tersebut. Jadi, bukan sama sekali untuk katakan bahwa sekarang semakanan sudah bisa untuk dihalalkan. Jadi, itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, pendeta, di dalam pemikiran mereka, mereka sebenarnya mau bertanya, pendeta, bagaimana dengan 1 Korintus, fasal 10, ayat 25-26? Oke. Nah, kita coba lihat. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10, ayat 25 dan 26? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemerisaan, karena keberatan-keberatan hati nerani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi, mereka katakan, oh, segala yang dijual itu di pasar, itu boleh untuk dimakan. Nah, sebetulnya masalahnya itu adalah apa? Itu berbicara di dalam ayat yang ke-28, keterangannya. Ya. Bisa dibaca, 1 Korintus 10, ayat 28. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nerani, Nah, masalahnya untuk 1 Korintus 10 ini adalah masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi, sebagian katakan, oh, tidak boleh lagi dimakan, sehingga sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi, sebagian katakan, walaupun sudah persembahkan kepada berhala, bukankah berhala itu sebetulnya tidak hidup? Ditaruh di depan patung, patung itu kan tidak makan, jadi tidak apa-apa. Nah, dalam keadaan itu, daripada was-was hati, dikatakan, silakan kalau apa yang dijual di pasar, apakah itu sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak, bisa dimakan. Jadi, ini bukan berbicara mengenai masalah, haram dan halal. Haram dan halal itu adalah satu perkara yang sudah baku, yang telah diberikan untuk kesehatan daripada umat Tuhan, orang Israel, atau kita semua. Kalau kita mempunyai makan makanan yang kesehat, kita punya hidup, akan sehat. Umur kita lebih panjang. Dan, sebagaimana Tuhan mengendaki orang Israel itu sehat, Tuhan pun mengendaki, supaya kita ini sehat. Nah, Pak Pendeta, ini satu lagi, ada banyak yang dipersoalkan dalam 1 Timotius, fasal 4, ayat 1-4. Di mana akan dikatakan, Tuhan menciptakan semua itu baik. Artinya, mengapa lagi kita melarang orang tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini? Bukankah itu makanan bisa saja dimakan? Bagaimana pandangan Pak Pendeta di sini? Kita lebih bagus baca ayatnya ya. Kita coba lihat, apa yang dikatakan di dalam ayat tersebut? Bisa tolong baca. 1 Timotius 4, ayat 1-4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat, dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta, yang hati nuraninya, memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya jangan dengan penguncangkan syukur, dimakan oleh orang yang percaya, dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, ini satu perkara yang sangat penting untuk kita ingat, beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Ini, 1-4 ini adalah 1-4, itu adalah 1 paket. Jadi ada 1 golongan yang coba mengadakan larangan-larangan, dan salah satu larangan adalah larangan kawin. Nah, ini sudah tidak cocok dong untuk anggota gereja masih ke-7, sebab kami tidak pernah melarang kawin. Jadi, larangan-larangan itu, jangan diambil sepotong-sepotong, lihatlah, katakan demikian, kalau gitu ini sosok untuk orang asen, oleh sebab ini dipengaruhi oleh ajaran setan. Ajaran masalah makanan, bukan ajaran setan, itu adalah yang diberikan oleh Alkitab. Jadi, gereja masih ke-7 itu tidak pernah melarang orang kawin, ini bukan, jadi dengan demikian, ini bukan tertuju kepada anggota gereja masih ke-7. Kuncinya adalah, ayat 4 dan 5 memberikan kunci, ini bukan soal makanan haram ataupun halal. Apa maksudnya? Coba lihat, 4 sama 4 melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya, yang telah mengenalkan kebenaran. Nah, kalau berbicara tentang soal kebenaran, Kebenaran itu adalah firman Allah, kan? Firman Allah yang mengatakan tentang, makanan mana yang baik, makanan yang tidak baik. Jadi, kita harus kembali melihat kepada kebenaran. Sebab dikatakan, sebab semuanya itu diucapkan, semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, mengenal kebenaran dan dikuduskan oleh firman Allah, apa yang firman Allah katakan? Firman Allah katakan, babi jangan dimakan, ikan yang tidak bersisik atau bersirip, jangan dimakan. Kenapa? Itu berbahaya untuk tubuh kita. Jadi, itulah yang sangat penting kita untuk ingat. Ingatlah Yohannes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Jadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang harus kita ikuti. Jadi, apa yang dikatakan oleh firman Allah, Imamat 11 ayat 2 sampai 20, sangat jelas tentang makanan mana, yang bisa kita makan, dan yang kita tidak bisa makan. Sebagai begini, bagaimanapun orang berdoa untuk kesehatan. Kalau merokok tetap saja tubuhnya akan menderita, sebab berbagai racun. Kalau makan malam haram, akan selalu ada dampak negatifnya pada tubuhnya. Tuhan menghendaki agar orang Israel sehat, Tuhan juga menghendaki agar kita sehat. Jadi, Tuhan sebagai pencipta, mengetahui mana yang terbaik untuk tubuh kita. Baik, kita coba ambil lihat perbedaan antara binatang-binatang yang pemakan sayuran dengan pemakan daging. Coba bayangkan perbedaannya itu sangat besar sekali. Misalnya, perbedaan pembukaan mulutnya yang kecil untuk herbivora. Karnivora, pembukaan mulut yang besar sehingga dapat memasukkan daging yang lebih besar. Kemudian, karnivora, ini taring memanjang kokoh pinggir rucing dan menggenggam mengoyak daging. Karnivora, gigi seri tajam permukaan gigi geraham rata dan sedikit bergelombang untuk menghancurkan, menggiling makanan. Kemudian, apa yang terjadi juga? Tiga macam gerakan, yaitu vertikal, literal, dan kesamping, ke muka dan ke belakang. Sedangkan kalau karnivora, hanya satu macam gerakan, yaitu buka dan tutup saja. Nah, kemudian kita coba lihat kapasitas lambung lebih besar untuk herbivora. Dalam beberapa bagian kompleks serta usus kecil yang panjang. Karnivora itu lambung sederhana dan usus kecil dan usus sebesarnya yang pendek. Dan juga mengenai cara berkingatnya berbeda kan kalau herbivora berkeringat dari kulit. Karnivora berkeringat melalui mulutnya. Dan kita coba lihat ludahnya menghasilkan enzim pitalin. Sedangkan ludahnya tidak dapat carna karbohodrat, itu adalah untuk karnivora. Jadi, kita lihat sedangkan untuk minum juga, kalau misalnya herbivora kan dengan apa? Secara suction. Sedangkan kalau misalnya karbohodrat yang pemakan daging itu dengan lidahnya. Dan manusia telah diciptakan dengan fungsi alat tubuh yang serba kompleks, yaitu sama seperti pemakan makanan tumbuh-tumbuhan. Penyimpangan dari hukum alamiah dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan kepada tubuh kita. Jadi, makanya janganlah kamu makan lemak. Apa yang terjadi kalau kita makan lemak? Akan terjadi penumpukan, apa namanya, pembuluh darah, artirus klerusus, kenapa, nyagi jantung, segala macam, kanker, dan sebagainya. Kami menulis cukup banyak buku mengenai masalah ini. Jadi, tubuh kita sudah diberikan sesuai dengan pencipta. Pencipta tahu mana yang terbaik untuk kita masing-masing. Manusia diciptakan untuk makan makanan vegetarian. Ya, itulah yang sangat penting yang saya ingin katakan untuk menjelaskan ayat tersebut. Kita harus lihat apa yang pencipta katakan untuk kesehatan kita masing-masing. Wah, terima kasih Pak Pendeta. Makin jelas dari segi ilmu pengetahuan juga dari segi Alkitab. Tapi Pak Pendeta, sepertinya orang Advent dalam unggahan tersebut dikatakan selalu mempersoalkan soal makanan. Itu kan nggak penting. Bukankah ada hukum kesehatan? Nah, bagaimana pandangan Pendeta masalah mengapa pentingnya hukum kesehatan ini bagi orang Advent? Apakah itu ada disebutkan dalam pengalaman tokoh-tokoh di Alkitab dan bangsa Israel di Alkitab? Bisa Pak Pendeta tolong jelaskan? Jadi sebetulnya ini pentingnya hukum kesehatan bukan hanya untuk orang Advent, tetapi ini adalah kepada semua orang. Kalau mengikuti akan pola hidup sehat, mengikuti akan prinsip Alkitab, maka suasananya akan jauh lebih bagus. Jadi ingatlah, selera adalah masalah manusia. Adam dan Hawa jatuh sebab apa? Selera. Orang Israel jatuh sebab apa? Selera. Yesus digoda dalam masalah apa? Selera. Kemudian sekarang orang yang mengadakan rasionalisasi atau justifikasi soal makanan sebab sukarnya apa? Mengontrol selera. Jadi saya ingat ada salah satu pendeta yang katakan, tidak masalah untuk makan babi. Kenapa? Sebab Tuhan sudah kasih pengetahuan. Sudah ada obatnya, yaitu kalau tekanan darah tinggi, makanlah lipitor. Jadi padahal itu justru akan membawa kita akan lebih buruk keadaan kita. Jadi gampang sekali orang dapatkan stroke atau tekanan serangan jantung dan sebagainya. Jadi masalahnya adalah selera. Jadi kepada yang mengunggahkan di video tersebut, tidak usah membuat justifikasi atau rasionalisasi untuk katakan bahwa Tuhan itu katakan semuanya baik. Sebetulnya masalahnya apa? Tidak bisa mengekang selera. Jadi kita perlu pertolongan Tuhan. Mengapa? Sebab pengekangan diri itu adalah buah roh. Apa yang dikatakan dalam Galtia 5 ayat 23? Kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penguasaan diri apakah termasuk di dalam selera? Oh, sudah jelas kita harus tahu untuk mengekang selera kita. Sebab kalau kita bisa mengekang selera, kita juga bisa mengekang diri kita daripada kemarahan ataupun kekasaran dan sebagainya. Tuhan mau ke orang Kristen menunjukkan tabiat yang baik. Setiap orang yang dilahirkan oleh roh akan menghasilkan buah roh, termasuk mengekang akan diri kita. Kemudian jangan lupa bahwa kita sedang menyediakan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang dikatakan dalam 2 Thessalonica 5 ayat 23? Semoga Allah namai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita mau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita harus dalam keadaan sempurna apanya? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Artinya secara keseluruhan daripada manusia. Janganlah kita mengadakan justifikasi kepada diri sendiri yang sebetulnya masalahnya adalah tidak bisa mengekang diri. Kita perlu membentuk tabiat Yesus dan betul keselamatan oleh sahab kasih karunia. Dan kasih karunia yang bekerja dalam hidup kita menyebabkan kita dapat menghasilkan buah-buah roh untuk kebahagiaan, kesehatan kita semuanya. Terima kasih Pak Pendeta cukup jelas dan saya sendiri sangat terberkati dengan penjelasan Pak Pendeta. Dan saya menjadi teringat akan satu ayat di dalam 3 Yohanes fasal 1 ayat 2 dikatakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan kita sebagai manusia baru, para permisa. Hendaklah kita menjadi manusia yang baru, sehat jasmani, sehat rohani dan jiwa kita. Anda adalah apa yang Anda makan, itulah Anda. Dengan kata lain, dalam kolose 3 Y5 sebagai penutup, Paulus mengatakan, Matikalah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu segala hawa nafsu dan seleramu. Sebab godaan selera, godaan iman, godaan materialisme adalah membawa pikiran kita kepada penggodaan Yesus waktu berada di padang belantara. Semoga saudara yang mengunggah video tersebut, Jangan menjustifikasi dirimu sendiri, sebagaimana diterangkan oleh pendeta Kuntara. Belajarlah, ambil waktumu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dan untuk itu, saya minta pendeta Kuntara mendoakan, saudara yang mengunggah dan kepada kita semua, agar roh kudus bekerja, dan kita bisa tahu apa yang baik dan benar yang berkenan kepada Tuhan. Boleh Pak Pendeta tolong mendoakan kami semuanya? Baik, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, Allah yang menjadi pencipta, penebus, dan pemelihara kami sekalian. Kami sungguh bersyukur oleh sebab Engkau mempunyai kerinduan agar kami adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang sehat, orang-orang yang menurut akan kendak Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab kasih karunia yang bekerja dalam hidup kami. Sebab dengan kasih karunia tersebut, kami rindu untuk menurut kendak Tuhan, termasuk dalam memilih makanan yang sehat dan kebiasaan yang sehat, agar kami boleh selalu memuliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat. Inilah yang menjadi doa kami untuk Engkau kabulkan sesuai dengan kebesaran kasih-Mu. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas waktu yang diberikan. Dan terima kasih para permisa. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.